di power ini dia ada 2 speed ya yang dimana kita bisa mengganti gi rasionya ke 3,7 banding 1 dan bisa kita ubah lagi ke gi rasionya ke 5 4 5,4 banding 1 ya Oke guys balik lagi di channel Maceng ID ya masih di sesi videonya bongkar-bongkar ya kali ini gua megang salah satu reel dari brandnya brandnya mana nih Sappolo ya nih Sappolo kalau dapetin dulu kameranya Oke ini brandnya Sappolo tipenya ini t-power ya untuk reviewnya sudah ada di video gue sebelumnya silahkan di cek aja untuk review dari real Sappolo t-power ini ya kebetulan ini gua dapet satu produk yang dari boxnya ada yang kurang lengkap ya jadi gua bikin konten aja ya jadi sekilas gua review singkat untuk Sappolo t-power ini dia belum power handle dan uniknya lagi Sappolo t-power ini dia ada dua speed ya yang dimana kita kita bisa mengganti gi rasionya ke 3,7 banding 1 ya yang dimana itu put ada perbedaan di rasa putarnya dari real ini dan bisa kita ubah lagi ke gi rasionya ke 5 4 5,4 banding 1 ya Oke jadi salah satu real yang yang oke juga ini untuk si t-power ukuran 6000 ini ya kalau buat main-main apa main surfacing buat mancing-mancing di rock fishing nih oke banget ya untuk pakai real Sappolo t-power ini ya Oke jadi langsung aja kita mau bongkar nih si Sappolo t-power ini penasaran kan sama jeroannya ya tentunya ya oke yang yang pertama akan gua buka bagian gak kosher tentunya ya oke oke ini adalah bagian eh draknop ini bagian draknopnya salah sebut gue tadi draknop dia bagian draknop belum ada silnya ya belum ada sil di bagian draknop draknop terus ini adalah bagian spool dari si Sappolo si Sappolo t-power ini ya terus bibirnya ini udah di desain untuk kita bermain longkes ya tadi gua bilang untuk service untuk surfacing atau untuk kita di rock fishing pakai real ini udah oke banget terus akan kita lihat bagian draknop dari real ini ya oke untuk draknop dia sudah menggunakan karbontek ya jadi ini adalah eh penampakan dari karbontek ya bisa dilihat ini adalah penampakan dari karbontek ya karbontek itu nggak bisa ditekuk kalau kampasnya dia seperti ini ya makanya perbedaan padat juga beda ya kok karbontek bener-bener ditekan aja nggak bisa kalau kayak gini kan ditekan bisa ditekuk seperti ini bisa ya makanya gua bilang eh real yang memakai karbontek itu lebih bagus ya di bagian draknopnya ingat di bagian draknopnya ya jadi kalau sobat-sobat controller ada real yang oke terus karut apa draknopnya belum karbontek silahkan di janti atau di custom dengan karbontek ya lumayan loh nambah drak power ya untuk karbontek Oke disini spoolnya desain in Japan super light power spool oke lah ya kalau gua lihat sih nggak ada light-lightnya sama sekali ini spoolnya ya kalau lecah harusnya banyak-banyak bolong-bolongannya lagi ya oke di sini kita ada gear clickernya ya dia langsung nempel terus ini bukan bearing ya ya jadi ini tanda ubutan dia di bagian spool nggak ada bearing kita harus ini eh sebelum kita lihat yang lain-lainnya akan gue buka bagian ini rotornya dulu ya bikin rotor juga akan buka sebelum itu kita buka baut kecil yang di sini karena ini kunci berapa kunci 12k apa 14-14 tapi gua bukan harus ini kita tes bukanya bukanya searah jarum jam setelnya tadi ya akan kita buka Oke ya sebelum kita masuk ke sini kita fokus ke bagian rotor ya untuk material ya untuk material dari 10 t-power ini dia masih menggunakan grafit yang terlihat nih gua kalau gua tetap dimasih apa masih goyang tapi untuk bahan grafit ini sangat tebel banget nih padat ya bisa didengarnya dari suara ketokannya kalau bahan grafit yang abal-abal pasti suaranya nggak bakal padat seperti ini ya sebelum itu akan gua cek bagian line roller nih ya gua bakal cek bagian line roller akan kita cek apakah sudah pakai bearing belum ya untuk sapoloti power dia sudah menggunakan bearing di bagian hand roller nya bagus dan kita pasang kembali terus itu akan kita cek bagian par dari belamnya ntar ya bisa dilihat untuk pengeperannya buka-tutupnya dia ya bagus ya jadi untuk untuk kita main buka-tutup buka-tutup seringan enggak masalah ya nah mungkin sobat-sobat angler penasaran nih untuk melihat sistem pengeperannya jadi langsung kita buka untuk melihat sistem pengeperan dari real sapolo ini ya oke ini adalah sistem pengeperan dipakai oleh sapolo di power ukuran Rp6.000 ya oke cukup jelas ya jadi kita pasang kembali ya kita cek sekali lagi supaya nggak ada kendala apa-apa oke bagian router udah clear ya udah kita buka satu persatu habis itu kita fokus ke bagian daleman dari tipe warnanya ya intinya nih di bagian sini coba kita lihat dulu di sini belum ada seal ya ini one way nya bagian one way kita buka dulu ya tiga baut ini rumah penahannya kita buka dulu oke bot penahan rumah one way sudah kebuka kita singkirkan dulu di sini nah ini adalah bagian one way nya kita cabut berikut nah ini copot nggak apa-apa nyata dia gabung sini kita taruh di sini dulu udah cabut bagian menurut wow one way nya satu full ya cabut seperti ini ya kita buka dulu bearing sudah ada hasilnya ya bagus banget ya untuk sapolo t-power ya oke ini kualitas bearing yang bagus ini ya ada sini kita taruh di sini terus ini satu satu set one way nya ya ini satu set one way nya saya taruh di sini aja dan kita bubarin tanpa masang ngeribut terus di sini ini ada sok lagi di bagian pinion gearnya dan terdapat bearing lagi ya gimana bearingnya sudah tertutup dengan sil juga dia bagus banget ini bagian pinion gearnya bagus ya bagian pinion gearnya ditebul banget ditebul banget ya untuk sapolo t-power nih ya oke kita taruh di sini telap dulu tangannya karena licin ya karena gris bagian sini sudah bagian sini udah kita cabut semua ya tinggal kita buka bagian bodi nih ya kita buka bagian bodi kita taruh di sini kita tinggal cabut nih di bagian sini nih kayaknya nih ya Oh masih ada tidak nih disini ternyata tutupan guys oke nah ini bagian dari sapolo t-power ini ya ini bagian dalamannya nih yang untuk menggantikan cara rasio gearnya nih ya ini satu ke black seperti ini kita bisa lihat terus coba kita cabut dulu ya oke nggak bisa kita harus buka dulu satu-satu harus bukainnya dulu grisnya masih tebal banget ya kita cabut disini tuh nih lihat asnya tebal banget ya kita taruh disini masih belum selesai sini kita cabut di sini ada baut di sini ada baut di sini ada baut kita buka dulu bagian bulgir ya baru kita congkal pelan-pelan oke sudah cabut nih ya ntar kita fokus ke sini dulu oke oke ini bagian bulgir ya ya bagian bulgir sudah terdapat bearing di sini ya karena bearingnya kenceng banget ya di sini ini adalah bagian bearing ya dia nempel di bagian sini bisa lihat oke kita taruh sini dulu terus dalemannya udah nggak adalah apa-apa lagi ya bersih terus tadi ini yang bikin kita setak sedikit ya bagian bearing yang nempel di apa namanya nempel di apa ini namanya nempel di bagian main gear ini ya tuh bearingnya terlepas nah ini adalah sistem gear yang terdapat di sapolo t power jadi mungkin pas kita rubah ke gear ratio yang besar dia memakaikan gear yang besar seperti ini tadi kan dia ada gear ratio nya yang 5,4 banding 1 ya makanya putarannya di enteng dan ada yang 3,7 banding 1 jadi kalau 3,7 banding 1 dia akan mengeluarkan gear yang ini ya jadi ini kayak gire tumpuk ya tumpuk kasih harusnya Oh enggak dia nggak tumpuk ya ya nggak tumpuk jadi coba akan gua track dulu sedikit gua buka dulu oke cabut dulu ini adalah bearingnya ya ini adalah bearingnya ini di bagian satu set one way nya nih kita cabut satu satu dulu seperti ini oke di sini ada bearing lagi ini sini ada one way nya lagi ya toko oke di sini udah ada one way nya kita usah apa mengungkar kena pemasangan one way cukup memanak tuh jadi ini adalah adalah daleman dari si Sapolo t power ya jadi di sini ada gearnya lagi nih ya akan kecabut ini ya ini gear one way nya atau sorry gear main gear nya ya yang dimana untuk Sapolo t power itu dia bisa merubah-ubah pikir hasilnya dan tergantung kebutuhan ya jadi ini jeroan dari t power kalau temen-temen yang nonton video ini kalau ada yang bertanya silahkan ditulis kolom komentar yang baru bergabung subscribe share video ini habis itu juga hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Mancing ID video-video terbaru dari Tengah sehingga terbaru dari Tengah kecuali terbaru dari kecuali terbaru dari Tengah terbaru dari Tengah Kecuali terbaru dari Tengah terbaru dari Tengah